Halo SadoNyo Jumpa lagi Jodatami Kini Jodatami Nyo mereview Makanan Pariyaman asli Nah Kawan Den Caldia SadoNyo Pak Hitam Tami mengecek Halo Kawan Lamo Den Pagi ko den Nyo makan Nah Kawan Den Caldia Nah Ini Udah Pak Hitam Makan di Tiko Caldianya tuh Tiko bana Katupe sayur padangnya ko Ajo ijo Ya posisinya Coba Coba kawan Den Caldia Iko tampenyo bana bana Mangingek PSBB Oke Si Guni Jodat nyiapkan Yang namunya Ato Pengersih tangan Nah Mantap lah Rancak bana Iko tampenyo Nah Kawan Den Caldia Kau ni Lai Manyuguah kan Manyuguah kan Ayo Iko Iko ada yang pesan Baah tuh Lontong sayur aja Bumbu lotek Iko lamaknya tuh Nah Si Uni Polai ditambuhnya Ato Karupa Merah Nah Ia mah ngecek Asli padang ko Kawan Den Caldia ko Banyak bana yang balinya tuh Ayo Nah Iko Si Uni Lagi Membuwe Lontong pical Di Siko tampenya rame bana Ayo Kalo weekend ya Makanya Si Uni Buwe Lontong pical Senin sampe Jumat Nggak dole Doh Cuman Sampai Sabtu Dan Minggu Buat kawan yang Nyo makan Lontong pical Spesial weekend ya tuh Lama bana dimuli Nah Caliaknya tuh Namonya gado-gado padang Tapi aslinya lontek Makronya si Uda tuh Mengecek Gado-gado Oh iya Selain karupua Padang Iko di Uda tuh Aduh Karupia Singkong Jokarupua Padeh Iko lamak bana tuh Dicampua Jolote Ataupun Sayuah Apa Katupe sayuah Apa Katupe sayuah Nah caliak lah Sudah Talatin bana tangan doang Mangupe Apa Katupe Nah Iko nyo Nyiapkan Karupuanya tuh Dalam Plastik Iko untuk bungkuih Jadi Sudah tuh Merapikan di awal Nah sekarang tuh Ini membuahkan Gue Uda Tami Uda Tami Bungkuih Lote Cie Jauh Sayuah Apa Katupe sayuah Tapi sayuahnya Pakisnya lah Minta saketek sih Itu Apa Sayuah Cubada Nah Kawan din caliak Iko loteknya Bana-bana Lamak loh Lamak banah Manga tuh Caliak lah Ada mie Ada kangkuang Ada pakih Ada toge Nah Iko si uni itu Motong timun Alah tuh dikasih Yang namunya Kentang Kentang Alah dirabui Alah tuh Iko tahu goreng Yang dipotong Kete-kete Nah Kawan celia Kacang panjang Yang alah dirabui Nah Loteknya kok Banyak banah Yang namanya sayuah Sayuah Jadi Kalau orang padang Ngeceh tuh Iko makanan Bana-bana Begizi Nah Abis itu Dikasih telua Baah tuh Iko lamak banah Abis itu Ditumpah Kuah Bumbu padang Kuah Bumbu kacang Onde-mande Lamak banah Tarasoy Oke Nah Iko lagi bungkuh Yang namanya katupik sayuah Nah Udah mintanya dibungkuh Dipisah Baah tuh Makanya si Udah Minta yang Bungkuhnya tuh Bungkuh dipisah Nah Iko Sayuah Pakinya pun dipisah Biar lama sampai rumah tuh Dan Siang pun dimakan Nggak baah tuh Nah Tambah sakete Yoni Sayuah coba dah Yuk Pak hitam Eh Pak hitam Udah tam Oke Lalu Udah Sake teesel nih Elah elah Tetap minta Sake te Nah Iko adalah si Uda Uda Nio nih Nio minta bapoto Oke, kawan-kawan calia Udah lah sampai di rumah Udah, oh nih, yang namanya mana Mereview Mbak A tuh rasanya lama Oh, enggak tuh rasanya tuh Kalau lama, nah kawan-kawan calia Abis itu Jangan lupa Pai, kakak dayanya sih udah Deke Masa di Masa di Karang Tengah Oke Halo semua, jumpa lagi dengan Pak Hitam Kali ini Pak Hitam mau mubah Ini Kalau kita bisa melihat Ini adalah bumbu kacang Dari Rotek Tarianan Nah, kali ini Pak Hitam mau Nge-review dua makanan Yang tadi Pak Hitam Beli Ini Pak Hitam kasih dulu ya Ini adalah Roteknya dan menang-menang Jadi, ini adalah Rotek dari Pak Yaman Jadi, seperti kayak nostalgia gitu Pak Hitam Pak Hitam dulu jam kecilnya tinggal diri ya Jadi, setiap pagi Pak Hitam biasanya makan Rotek ini Dan yang pastinya Ya, lontong padang Eh, lontong lagi ketupat padang Asli Pak Yaman Nah, yang pastinya ada Ini Simpon Eko Ini Repik yang biasa Ini yang repik pedas Ini kita mau pakai bahasa padang Pakai bahasa Indonesia Padang Eh, padang Nah, ada buah Maaf Oke Kita pakai bahasa padang ya Nah Kawan dia yang car lihat ya Nah Kita coba yang pertama ini adalah Ehm Roteknya ya Sobat Pak Hitam Eko lo maka banal Nah Kawan car lihat kok Kanya Aduh, kanya nih Aduh, kanya nih Aduh, Mbi Aduh, Tahu Aduh, Tahu Aduh Aduh, Tahu Aduh Kau banyak banal lho Aduh, timun Kalah Kalah Kau coba yah Bahasa Malam Oh, gak makan Rote Oda Makasih banyak ya Dhaa Kau Biasa rare Nah Ini Tanya Kasih Bbi Sama 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 Tapi Eko Ba Udah coba ya Udah Tami Sekarang bukan Pak Itam tapi Udah Tami Nah Sobat Itam bisa ngeliat suapan pertama buat Sobat Pak Itam Menurut Pak Itam pakai disini saja ya Tapi nanti ada diselingin dengan bahasa sapanya Menurut Pak Itam ini lotek bener-bener khas banget daripadanya Karena kalau orang yang tidak biasa makan pasti bilangnya ini gado-gado Yang membuat beda itu adalah dia pakai kol dan kolnya itu kol mentah Yang pastinya ini bener-bener ungkap dan saya akuin Pak Itam akuin ini bener-bener khas daripada Ya kebetulan memang si Udah yang jualnya memang daripada Jangan lupa kalau pemanggahan nanti Ini Pak Itam khusus review oke Pak Itam makan lagi ya dan ini bener-bener Untuk Sobat Itam misalnya minyak wah bener-bener Sayungnya lengkap sekali ada kacang panjang Ada toge atau kecambah ada timun dan ada apa ya ini semacam kayak Pak Itam rasa ya Bukan kucuk ubi ya apa ya ini Kangkung bener ya bener dan ada kentang pastinya Ini bener-bener makanan khas pariyaman yang membuat Pak Itam jadi nostalgia banget Yang jelas setahu Pak Itam bumbunya ini bener-bener khas banget Jadi bumbu kacangnya itu halus banget dan yang pastinya pakai minyak sedikit Coba deh Sobat Pak Itam makan kalau misalnya ngelewatin karang tengah Ini bener-bener nikmat sekali Gunaan telurnya ya Sobat Pak Itam Pak Itam menggunakan tangan kanan ya Sobat Pak Itam Ini Pak Itam menggunakan tangan ke depan Yang jelas kalau misalnya teman-teman Sobat Pak Itam yang pernah ke daerah Sumatera Atau makan loteknya orang Padang itu bener-bener nikmat Nah kebetulan si Uda ini dari pariyaman Pak Itam masih pastikan ini bener-bener nikmat sekali Dan kebetulan pas ditanya-tanya selama pandemi Ya Alhamdulillah ada saja yang belanja Yang pastinya orang-orang yang khas dan tahu rasa saja yang akan belajarnya Bumbu yang khas dengan rasa rempahnya dan yang pastinya sayur-sayurnya itu lengkap sekali Ya kalau kata orang mirgado-gado ya mirip Tapi yang membuat khasnya itu adalah bumbu kacangnya ya Sobat Pak Itam Ya Sobat Pak Itam Untuk rasa Pak Itam bilang ini bener-bener erat sekali Dan Pak Itam akan repeat again Akan kalau mau makan lotek lagi Pak Itam akan datang ke sana Karena selama pandemi ini setiap bisnis pasti terjadi penurunan Tapi pesan dari Uda itu tetap semangat dan tetap melakukan aktivitas yang seperti biasa saja Oke setelah lotek Pak Itam mau coba ini ya Saatnya besantan Ria Wow Guna akan tangan kanan Oke Lampak Kali ini Pak Itam mau review makanan dari Lonkatupe Paliaman Sayuapaki ya Ini Pak Itam coba masukin ya Ini Karifia Balado Ini Karifia Indah Pade Seperti norsal dia gitu Jadi Pak Itam zaman kecil Pak Itam itu biasa makan lotong sayu Pakai Karifia Balado sama kerupuk ini ya Sobat Pak Itam Dan kebetulan ini ada Nah Pak Itam mau review ini adalah Lontong Pariaman Yang mana Ini benar-benar enak sekali ya Sobat Pak Itam Dan pastinya Pak Itam akan repeat again Sobat Pak Itam bisa melihat Ini benar-benar lontong sama Kuas sayur pakisnya Sayur pakis dulu ya Sebagai seorang Melayu Pak Itam benar-benar merasakan Enak sekali Kenapa? Karena sayur yang dibuat Si Udaiko Lama-mana Mengadu Benar-benar terasa rempahnya Dan santannya kental sekali Oh iya Ini tadi Pak Itam campur dengan bumbu lotek Jadi Pak Itam tadi minta ekstra dari Bumbu kacangnya Dan Itu khas Pak Itam Kalau misalnya makan Katupe sayur Pakai bumbu kacang Benar-benar enak Ini ya Coba Pak Itam ya Kuas kentalnya itu yang membuat Pak Itam menjadi Enak sekali Kenapa? Karena santannya itu benar-benar Pure dari kelapa asli Dan Yang pastinya ini Kelapanya banyak Dan airnya tidak terlalu banyak Sehingga Benar-benar rempahnya terasa Makanya Pak Itam kalau kemana-mana Kemana pun juga jalan-jalan Traveling Pasti tetap Nyarinya itu adalah makanan padang Karena memang benar-benar Walaupun Pak Itam bukan makan padang Tapi Masakan padang itu memang benar-benar enak sekali Apalagi ini tadi Asli banget dari Pak Yaman ya Pak Yaman Kotanya yang di Padang Yang pastinya Sudah lama Pak Itam tidak sampai ke sana Ya semoga Pak Itam bisa sampai ke kolet lagi ya Ketemu sama teman-teman Ketemu sama teman-teman Ketemu sama teman-teman Kete Pak Itam Dulu Pak Itam SD di dulu Kita makan lagi ya Sobat Pak Itam Ini kerupuk khas dari Padang Apa ya namanya ya Kerupuk merah katanya Dan ini benar-benar Setiap Tentang padang atau ketupat padang itu selalu ada Sobat Pak Itam apapun kerupuknya tetap enak Oh iya Jadi Nah ini sobat Pak Itam bisa melihat Ini ada sayur nangka Jadi di tempat si Uda Yang jual Di karang tengah tadi Itu tempatnya Ada dua sayur Kita bisa mix antara sayur nangka dengan sayur pakis Karena memang spesialisnya pakis disana Jadi Pak Itam belinya yang pakis Dan tadi minta dikit gitu Tapi kebanyakan orang-orang yang belanja disana Itu ada yang hanya pakis saja Ada hanya yang nangka saja Tapi ada juga ya tidak Tidak menutup kemungkinan orang boleh mix untuk sayurnya Kita makan lagi ya Jadi kalau Dengan cerita dari Uda Memang sebenarnya banyak Di Jakarta Di Tangsel Kebetulan tempat Pak Itam Orang banyak Menjual lontong padang Atau ketupat padang itu Ya itu dua Ada yang menggunakan lontong Ada yang menggunakan ketupat Tapi khasnya itu pasti menggunakan ketupat Yang kata orang padang Ngece Nyo A Katu P Nah Kuduh Yuduh Maaf ya Kebetulan memang Pak Itam itu Kalau ada lawan Untuk menguncat Mungkin Bisa Tapi kalau untuk ngomong sendiri Agak kaku Yang jelas Kurang lebih 4-5 tahun Pak Itam itu sekolah di Duri Dan itu teman-teman Pak Itam Orang-orang Sarang semua Terima kasih Buat Sobat-sobat kecil Pak Itam Yang telah memberikan cerita Jaman kecil Pak Itam Yang sampai akhirnya Alah gadang Iko Pak Itam Sukubana Jogatuppe Orang padang Lama Bana Enak Dimului Luar biasa Kita lanjut lagi ya Benar-benar Bumbunya Kalau orang yang tahu Masakan Dan bisa masak Kalau merasakan Makanan dari Uda ini Masakan Uda ini Benar-benar Enak Dan terasa banget Kumpahnya Oke Thank you Sobat Pak Itam Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih.